Ini Cleo Deo, Deo Mora, ini Judeo Volante Jadi kita ambil dari nama anak kita, dua anak Deo Dan ini album ini album pertama yang Yang ketujuh seperti apa? Iya seneng banget hari ini kita resmi merilis Yang ketujuh dan ini album yang pertama yang diproduksi oleh D.A.D. D.A.D. itu Dua Anak Deo, ini orangnya Ini Cleo Deo, Deo Mora, ini Judeo Volante Jadi kita ambil dari nama anak kita, Dua Anak Deo Dan ini album pertama yang dihasilkan oleh perusahaan lalu kita, Dua Anak Deo Jadi seneng banget kita juga komplit bisa hadir disini Melaunching album sendiri ya, seperti cita-citakan kita tadi Mudah-mudahan dengan album ini yang judulnya teruslah berharap Benar-benar bisa menginspirasi penyemangannya orang dalam banyak hal, dalam cinta Dalam perjuangan mengawal kondisi yang mungkin gak gampang Apalagi Ma, album ini kan kamu produsernya kamu tahu Oh iya, aku yang pilih album juga Tapi kamu kan jadi penyanyinya juga Tapi memang Judika dari album kedua ya, dari lagu-lagu yang bersakiti Lagu-lagu Mama Papa Larang, Jikalokok Cinta Itu sebenarnya yang pilih sendiri itu Judika Jadi kenapa akhirnya berani untuk orang mendirikan label sendiri atau orang sendiri Karena dari beberapa lagu hitsnya Judika sendiri itu memang dari yang dia ciptakan Dan dari yang dia ciptakan sendiri Bahkan kemarin lupa fansnya yang ada ngasih lagu kayak Jikalokok Cinta Jadi aku sebentar saja Jadi aku sebentar saja, itu bahkan yang pilih adalah Judika juga Jadi kenapa akhirnya kita pikir yaudah kita mendirikan ini Dan memilih beberapa lagu sendiri Mudah-mudahan juga bisa diterima dengan baik Judika dari segi tema sendiri kan Abang Biasa membuat lagu dengan tema perjalanan cinta ya Kegalauan, terus satu terus dan segala macam Nah sekarang dengan berharap, apa sih sebenarnya yang main Abang sampaikan Kalau aku sih dari Jukul ini sebenarnya karena aku banyak melihat orang tuh Kayak berjuang untuk cinta tapi aku pengen ini, pengen ini Tapi dia nggak jalanin minyak gitu yang harus dilakuin Dalam mendapatkan mimpi-mimpi itu kan harus ada namanya usaha, pengorbanan, perjuangan gitu Jadi jangan dibilang misalnya kemarin banyak yang nanya Kak Jud, gimana sih caranya dapetin istri 6 tahun berjuang gini-gini, bisa akhirnya direstui Kan perjuangannya berdarah-darah artinya Tuhan kasih jalan kita disebarat dengan perjuangan, harapan, doa Itu kita lakuin gitu Jadi nggak boleh bermimpi terhadap sesuatu dan menyalahkan Tuhan tanpa melakukan apa-apa gitu Jadi selama kita melakukan itu kan juga kita banyak hal yang kita, ini yakin nggak sih, ini Tuhan mau nggak sih gua mau dia, ini bakalan bisa apa nggak Nah disitu yang aku pengen catetin untuk kita terus harus berharap gitu Karena harapan ini yang membuat kita bisa selalu hidup dengan mimpi-mimpi kita Kalau nggak ada harapan, ya kita ngapain ngelakuin perjuangan juga, nggak berharap juga gitu Jadi untuk apapun itu di album ini kan ada yang judulnya juga teruslah berharap Makanya tersenyumlah sobat Kita pandemi kemarin juga nggak tahu seperti apa kita bisa seperti sekarang udah diadak dalam kondisi ini Karena harapan besar kita untuk waktu itu bisa seperti ini gitu, walaupun belum normal kembali Tapi harapan kita yang dibarengi dengan perjuangan itu yang membuat kita ada di kondisi ini gitu Jadi aku pengen manusia-manusia itu selalu hidup dengan penuh harapan